Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk Doktor Kata, kekuatan jantung saya hanya 27 peratus sahaja. Pelawak dan pelakon EBIUS mungkin perlu menjalani rawatan dialisis akibat penyakit buah pinggang dihadapi sekiranya keadaan memaksa. Menurut laporan Astro Awani, pelakon berusia 58 tahun itu berkata jantungnya juga dalam keadaan lemah dengan kekuatan sekitar 27 peratus sahaja. Baru-baru ini dokter keluarkan air yang telah memasuki paru-paru dan jantung saya. Justeru dokter mengingatkan saya kalau ada keadaan memaksa, dialisis adalah pilihan terakhir yang perlu dibuat. Begitu juga dengan jantung, saya hanya ada kekuatan 27 peratus sahaja katanya. Berkongsi cerita lanjut, EBI memaklumkan dia dikesan mempunyai masalah saraf dan prostat selain dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini. Sebelum masuk Hospital Kuala Lumpur, tubuh saya terlalu lemah sehingga tidak mampu berjalan dan juga susak nafas sehingga terpaksa meminta kawan segera menghantar saya ke hospital. Selama di sana dokter tebuk keluarkan air dan saya dirawat dalam ICU ujarnya. Bagaimanapun pelakon drama sidang JKK itu tidak mengeluh. Sebaliknya bersyukur karena masih diberi peluang untuk menjalani kehidupan dengan rezeki yang tidak putus-putus. Saya bersyukur karena masih ada kerja dan lakonan yang ditawarkan kepada saya. Ada sahaja undangan berlakon komedi yang saya terima tapi terbatas untuk pengkembaran dalam studio sahaja. Kalau di luar studio maaf saya tidak dapat menerimanya karena keadaan kesehatan saya kongsinya yang sentiasa positif. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!